Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Lalu upaya apa saja yang dilakukan untuk membongkar tabir kematian sang brigadir? Sampai jumpa di video selanjutnya. Pembunuhan berencana. Itulah dugaan serius yang disampaikan tim kuasa hukum keluarga brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melaporkan ke Baris Rimpolri Rabu 20 Juli lalu. Menduga adanya penganiayaan dan pembunuhan berencana serta tidak percaya hasil autopsi dari polisi. Tim kuasa hukum keluarga brigadir Yosua mendesak polisi mengautopsi ulang atau ekshumasi. Merespon desakan agar brigadir Yosua diautopsi ulang, polisi pun mengabulkan permintaan keluarga mendiam. Untuk saya informasikan lagi kepada Pak Werdinand Untang Wawakaburi, untuk peraksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Berhasil komunikasi nanti akan dilaksanakan Pak Dirk. Komunikasi Pak Dirk dengan tiap pengacara, dengan Ketua Perimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dan para pakar forensik. Diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Jadi tim akan berangkat dari Selasa, Rabu akan dilaksanakan ekshumasi. Dengan menghadirkan para pihak, dan tentunya pihak-pihak ekskop di Bidang. Siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Brigadir Yosua? Mungkinkah aksi brutal itu hanya dilakukan oleh Bayangkara II Richard Elezer Pudihang Lumiu, alias Barada E seorang diri? Barada E kan mengaku, walaupun pengakuan belum tentu benar, tetapi saya minta ditangkap dulu. Ditangkap dari LPSK sebagai tersangka. Karena disuruh mengaku, nanti dari dia dikembangkan lagi. Yang jelas kita sudah katakan petunjuk lain. Yang masih kita rahasiakan ya. Selain yang E, dua lagi? Masih ada lagi, lebih dari dua. Berkelompok ya? Berkelompok juga. Polisi juga Pak? Iya. Sementara itu, Barada E Lezer telah menemui lembaga perlindungan saksi dan korban dan memberikan kesaksiannya. Kami juga pada hari Rabu, minggu lalu, sudah melakukan wacara dengan Barada E. Dan Barada E dan kemudian istri Pak Kadipropam juga sudah menjual kemuliaan terlibat ke LPSK. Pada hari berikutnya, pada hari Kamis, secara... Kalau Barada E langsung maju kan sendiri. Kalau Ibu P melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya. Dan kemudian kami bertemu juga dengan Ibu P dan Barada E pada hari Sabtu, Waring. Kami melakukan wacara lagi pada Barada E. Hanya saja wacara dengan Ibu P, belum bisa dilakukan karena situasinya masih terguncang. Berbeda dengan LPSK, Komnas HAM mengaku belum meminta kesaksian Barada E Lezer. Kami belum dapat informasi berada di mana, tapi karena sudah ada komitmen dari kepolisian untuk bisa menghadirkan semua pihak yang terlibat, kami memegang komitmen itu. Teka-teki tragedi brutal di Rumah Sang Jenderal perlahan menemui titik terang. Pasalnya, CCTV di sekitar kediaman Verdi Sambo telah berhasil ditemukan. CCTV yang rusak. Soalnya dengan apa yang disampaikan oleh kapal Jatah, ini CCTV yang diketapin. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, dikatai kapal. Ini sudah diketemukan oleh penelitian. Demikian juga kemarin saya sampaikan. CCTV dari sepanjang jalan, dari Mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penelitian. Sekarang masih proses pembezaan oleh sampor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk, ya kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada CCTV dengan real-time harus. Lalu mengapa rangkaian kematian Brigadir Yosua sangat sulit diungkap dan pelakunya juga belum ditangkap? Benarkah ada pihak yang mencoba merekayasa kronologi peristiwanya? TKP itu akan berbicara dia ya. Berbicara. Dari TKP yang kita bisa menentukan apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Apakah ini pembunuhan atau bukan. Yang jelas ada TKP, ada jenazah, ada yang mengaku menembak, ada yang senjata api, kemudian ada handphone di sana, dan ada saksi di sana, kemudian ada yang sudah mengotopsi jenazah. Kalau itu bekerja secara benar, secara jujur, dilandasi oleh moral, sebenarnya kasus ini sangat gampang mengungkapnya. Tidak sesulit mengungkap penemuan jenazah yang ada di Sumai. Saya sebagai siarsa berpikir begini, seandainya apa yang disampaikan oleh Humas Polri, yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, itu salah, berarti yang salah itu yang memberi keterangan, yang memberi masukan kepada beliau-beliau itu. Nah, siapa yang memberi masukan? Ternyata yang memberi masukan salah, maka kita tetap pertanyaan berikut, mengapa Anda menjerumuskan saya? Tentu ada apa-apanya kan, ada yang disembunyikan. Makanya saya katakan tidak sulit ini. Sudahi perang narasi dan mengumbar spekulasi, apalagi menguburnya dengan konspirasi. Karena siapapun dan apapun yang melakukan kejahatan, niscaya akan meninggalkan jejak di lokasi kejadian. Benarkah ada yang membuat konspirasi dalam tragedi menghabisi sesama polisi? Nantikan informasi saat lagi dalam Petrovis WK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.